Seorang remaja di Acatamiang tenggelam di bawah arus pantai Rukui, desa Alurnunang, kecamatan Banda Mulia minggu sore kemarin. Peristiwa itu terjadi saat korban mandi bersama ketiga kawannya. Proses pencarian korban dihentikan sementara dan dilanjutkan esok harinya. Seorang remaja tenggelam di lokasi objek wisata pantai Pulau Rukui, kampung Alurnunang, kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Acatamiang, minggu sore kemarin. Posar Langsa menerima informasi dari anggota Satgasar Acatamiang dan langsung menuju lokasi. Korban yang masih berstatus pelajar bernama Riki, umur 17 tahun, warga desa Cucur, kecamatan Ranto, Acatamiang. Sebelum hilang, korban diketahui bersama tiga temannya mandi di objek wisata pantai Pulau Rukui. Tim resi Posar Langsa bersama Satgasar Acatamiang dan sejumlah anggota TNI dan PORI melakukan pencarian menggunakan perahu karet. Namun hingga minggu sore korban belum ditemukan. Sementara Muhammad Alvin, salah satu teman korban dalam kondisi kritis, dilarikan ke RSUD Acatamiang untuk mendapatkan perawatan medis. Namanya Alvin, pasiennya dari pembantuan kami di rumah sakit dalam masa perawatan ini dari kemarin sudah semakin membaik. Kondisinya sudah membaik? Ya, kondisinya sudah semakin membaik. Dan hari ini kalau kira-kira ini sudah bisa pulang? Untuk korban terjalan seperti ini, biasanya kita ada pembantuan lagi, nanti ada instruksi dari dokter spesialisnya apakah pasiennya bisa dibawa pulang atau tidak, itu nanti kita bisa tanyakan kembali. Tapi untuk sementara ini, pasiennya mungkin dalam kondisi perawatan dulu satu atau dua hari ke depan lagi. Sorry ya, sangat diketahui. Kemudian kemana dicari informasinya untuk lebih jelasnya? Pihak rumah sakit dan nelfon kami. Pihak rumah sakit, bawah, ada anak ibu di rumah sakit. Sekitar jam setengah 6 sore. Kemarin mereka jalan ke sana itu berapa orang, bu? Saya tahu ibu. Anak-anak ke pantai? Ya. 8 orang. 8 orang ya. 3 orang tenggelam. Satu selamat, satu masuk rumah sakit, dan satu lagi sampai sekarang belum ditemukan, bu ya? Iya, bu. Iya, bu. Ada pamit dia pergi semalam, bu? Ada. Hingga minggu sore kemarin, Riki korban terbawa arus pantai belum ditemukan. Tim Sar dan TNI Fori terus melakukan pencarian. Dari Aceh Tamiang, Jufri Zainuddin Ainews memberitakan.